Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Michael Sanger Channel dengan berita sepak bola Atletico Madrid kontra Zeltavigo La Liga 2020-2021 Terima kasih telah menonton! 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 Pertandingan Real Madrid melawan Getafe dengan skor 2-0. Madrid sukses mengukir kemenangan penting atas Getafe walau dalam kondisi pinjam. Real Madrid sukses mengamankan 3 poin usai menaklukkan Getafe 2-0 dalam lanjutan La Liga di Estadio Alfredo di Stefano. Rabu tanggal 10 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Los Blancos lahir dari sundulan Karim Benzema dan sontekan Ferlandi Mendy. Kemenangan ini terasa manis lantaran tak diperkuat 10 pemain senior yang harus absen karena cedera dan skorsi. Tambahan 3 angka membuat anak Azul Zinedine Zidane naik ke peringkat kedua dengan nilai 46. Unggul 3 angka dari Barcelona dan tertinggal 5 poin dari Atletico Madrid. Dari jalannya pertandingan terlihat ketika kick-off babak pertama. Kedua klub menjalankan permainannya dengan apik. Dari skema tendangan bebas, bola ribaun mengarah kepada Casemiro di tiang dekat. Namun sepakannya malah membuat bola melayang ke atas gawang Getafe. Kans Madrid, Marco Asensio melepaskan umpan tendangan penjuru dan Benzema menyambutnya dengan sundulan yang masih menghantam Mr. Gawang. Sayang sekali. Los Blancos membangun serangan indah di di dalam. Marvin Park yang menguasai bola mengarahkan tendangan ke arah gawang dan mampu ditangkap keeper. Peluang Madrid selanjutnya. Luka Modric melesatkan tembakan dari luar kotak penalti. Bola meluncur cepat ke tengah gawang yang sukses di blok David Soria. Tembakan spekulasi Benzema membentur pemain lawan dan bergulir ke arah Soria. Kosong-kosong pun tidak berubah di babak pertama. Pada kick-off babak kedua, di sana juga terjadi peluang buat Madrid. Tuan rumah nyaris membuka skor di awal babak pertama. Kandai sepakan mendatar Benzema yang berdiri bebas di dalam kotak penalti gagal itu pisah Soria. Kemudian Getafe melakukan tiga pergantian pemain sekaligus. Sementara Madrid menggantikan Marvin dengan Sergio Arribas. Gol Benzema memecah kubuntuan. Vinicius mengirim umpan lambung yang disambut sundulan akurat Benzema. Bola melesat ke sudut gawang dan membuat Soria mati langkah. Gol yang kedua, umpan silang Marcelo disambut sondekan Ferlan Mendy dari jarak dekat. Yang membuat bola mengarah ke sudut tiang jauh untuk menambah keunggulan Madrid. Getafe sejauh ini hanya punya satu tembakan yang sama sekali tidak mengarah ke gawang Tibau Kortois. Tim tamu sepertinya kurang punya hasrat untuk melakukan serangan malam ini. Kesempatan Getafe dari situasi bola mati menguap begitu saja setelah umpan tendangan bebas Nemanja Maksimovic melambung sehingga tidak bisa dijangkau rekan setimnya. Ada juga peluang di mana Benzema mengeksekusi tendangan bebas. Namun tembakannya itu melampung jauh dari sasaran. Akhirnya pertandingan ini berakhir dengan skor 2-0 atas Real Madrid. Demikian berita bola kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya Michael Sanger Channel. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.